ini dua pintu mas sudah selesai nih mas kita potong semuanya dua-duanya tinggal satu pintu lagi mas ini pintu kanan depan sama pintu kiri belakang nih mas sudah saya tambal semua nih saya potong semua nih sangat tebal mas tinggal satu lagi nih mas ini yang ini mas sebelah kiri depan mas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadinya kalau kuatnya kuat mas cuman kuat pelatnya doang tapi ke bodi jelek mas ke bodi itu bawaannya ke bodi itu jelek terus tempur juga tebal tidak lengket mas saya potong kalau pemotongannya yang ini sudah benar mas dibawahnya manisan tuh mas pemotongannya dibawahnya output benar ini memotongnya cuman penambalannya yang yang kurang ya gimana lah ya gimana lah kalau menurut saya ini kurang kurang rapi mas jadi ujung-ujungnya tebal ke kendaraan tuh itu yang ini mas yang kanan belakang ini rupanya masih ori mas tidak tidak ada sambungan mas cuman kok tebal ya ini sudah selesai ini bagus kan mas rapi mas tempur hari bending tuh saya pok saya reduksi ulang mas karena ini mas karena bikin ini gak maksimal mas jadi makanya saya bongkar waktu saya bongkar ganti yang ini yang depan nih mas ya bendingnya tuh nyatoknya kurang-kurang pas mas karena sudah lower semuanya makanya saya ganti bendingnya ya saya bikin baru lagi terus lanjut ke ini lagi mas ke pemasangan ke penambalan pintu ini mas jadi ada gangguan dikit mas ya uang namanya bending-pinkinan sendiri mas ini mas galvanis ketebalan 08 yang saya pakai sama seperti yang awalnya mas ini mas oke ayo potong mas dipotong dulu mas dilanam terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya mas lainnya mas dengan itu sama sama persis dengan yang itu tinggal ditekuk ini mas bagian bawah ini mas ini ada bentasnya mas tadi bekasnya padruler mas ini kita luruskan mas kita berhalus mas oke ini kan sudah jadi mas ya tinggal kita tekuk ke arah dalam ini mas di bawah ini mas ini ditekuk ke arah dalam ke bentuknya mas ini kan sudah jadi nah tekuknya ini pakai bending mas kalau yang ini mas pakai bedruler mas enggak bisa kalau bending kalau seperti ini mas enggak jadi karena ini tipis mas jadi dangkal ini jadi kalau pakai bending enggak bisa nih dipaksa mas enggak bisa enggak jadi seperti ini harus pakai bedruler kalau yang ini mas ini mas kalau ini pakai bending mas kita tekuk seperti ini loh mas ini rapi mas rapi mas rapi mas rapi mas rapi mas tapi kan mas sama dengan yang itu mas dan ini mas nah ini lembitan mas ya dipotong mas dipotong mas ini mas bro bagus kan mas jadi ini mas jadi tulangan kendaraan itu ya tulangan bodi itu kembali mas tidak asal tambal mas kembali ke asalnya mas tulangan bodi itu kembali benai kendaraan itu terutama yang diutamakan itu adalah tulangan mas bukan pendempulan mas tulangannya tulangan betul dulu sekalipun tidak didempul ya tetap bagus mas penampakannya mas tulangannya tidak benar didempul sebagus apapun ya tetap jelek mas kalau permainan dempul ya ada dempulnya itu kan rapi mas ini tinggal ngelas nih mas ini yang yang lama dibotong dibuang terus ini dilengkatkan yang ini mas dilengkatkan ini tinggal ngelas sudah selesai sudah mas dan pintunya sempat meluntir dan pintunya sempat meluntir manis sudah saya betulin pas garisan ini mas sudah saya buang dempulnya sudah lurus mas tadinya dekok masih ke dalam mas jadi terus pendempulannya itu tebal karena dekok itu jadi kalau betulin ini mas hati-hati mas ini pengaruhnya di sini mas coba itu mas ada pengaruhnya ada pengaruhnya ya itu hati-hati kalau di bagian ini sama bentangan lebar di daun pintu hati-hati sama kalau motong itu jangan main pukul-main pukul mas hati-hati mas nanti malah tebal nanti jadi pencari kendaraan ini kalau ini kalau di bawah itu rapat ini kalau gini itu makin lebar jadi tegak gantung ini mas ini manis ini kalau salah sama ini juga ikut salah ini bagian yang tengah daun pintu ini bukan diulang-ulang mas ini pintu yang sebelah kiri depan mas mas rapi mas kita nyambungnya mas mas ya bagus lah kayak gini yang kos murah ya kalah bingkir mas tekor mas pengerjaannya itu lama kayak gini mas tidak asal-asal jadi asal-jadi minta angkos murah ya bangkrut bingkir mas rapikan mas ini tinggal pengelasan mas ngelasnya ya spasi-spasi itu mas seperti biasa ku biar gak mulat ini jadi kalau sudah mulat nanti dempulnya malah tebal tidak saya kejar dengan dempul mas ada dempulnya cuma sedikit oke mas ya ini saya las jadi sudah tuntas sudah bagian pintu ini mas mas itu sudah yang dua sudah tinggal ini oke mas yang awalnya mas kita buang jadi ini yang kita potong kita buang yang kita ganti mas jadi saya bukan mengadang-adang mas ini betul-betul saya ganti mas karena seperti ini gak bisa gembreng mas ke bodi mas kalau seperti ini itu mas pukulannya mas itu mas jadi kita buang ini tiga pintu ini sudah jadi kami itu apa adanya mas jadi gak mengadang-adang gak diganti dibilang diganti nanti kenapa kok diganti ini gak apa-apa cuma ini tebal gak keropos ini mas tebal saya buang kalau saya ntarik ini gak bisa mas karena sudah platnya sudah terlalu tebal jadi terpaksa kita buang itu sesuai ya ini tiga pintu ini ini dua pintu ini yang ini jadi tiga mas tiga pintu mas untuk kendaraan apa saja ini mas saya seperti ini gak rapi tidak tergantung sama karena proper karena kijang karena penter sama saja pokoknya caranya seperti ini itu mas ya jadi jadi limbahnya itu ada mas tuh mas bekasnya maksudnya bekas bekas limbahnya itu ada bener-bener ada ini saya ganti dengan galvanis platnya ketebalan 08 galvanisnya jadi limbahnya itu bener-bener ada mas yang diukur 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 pakai garisan jangan langsung di las kalau langsung di las ya gak jadi mas diukur sesuai nanti baru dikancing sama las caplasnya itu ditekan dilepas nanti malah dibidut mas karena yang ditekan tadi itu narik mas ketarik sama yang ditekan mas jadi upayakan netral dalam pengelasan itu tidak ditekan-tekan mas jadi sebelum dipasang itu dikawinkan dulu sama yang lama diupayakan jangan sampai ada tekanan kalau ada tekanan digapit ya rusak mas nanti kalau sudah dilepas gapitnya ya itu yang ditekan tadi itu mumbul ngangkat mas nanti tekan dulu jadi seperti ini mas ya informasi dari bang Sol kalau sama punya pengetahuan yang lebih bagus ya silahkan saya dikasih tau mas dibagi-bagi mas ilmu nih mas oh gak sama mas orang itu cuman teori nya seperti ini mas ini teori menurut bang Sol kalau menurut sampaian ya mau ditekan mau di bukuli ya terserah terserah sampaian cuman ini saran dari saya bagus monggo diambil gak bagus ya abaikan aja mas gitu mas dong saya gak muruh ya saya ngasih informasi saya hanya berbagi sesuai dengan keadaan gak menggurui saya mas saya hanya menginformasikan seperti ini versi bang Sol kalau ada yang lebih bagus lagi silahkan sepurnakan sendiri mas jadi tidak ada tekanan seperti ini mas jangan ditekan-tekan segera disusul dengan air mas biar gak mulai kalau ngelas digapit digapit itu mas ya rusak mas karena ketekan oleh gapit itu mas diupayakan netral mas tidak ada tekanan tidak ada tolongan tidak ada jungkitan ikuti gejanya itu terima kasih setelah tiga 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 kemudian tulangan kendaraan itu yang penting bukan pendempulan mas pendempulan itu gampang mas kasih kasih semen aja Anda aja ditempul sama aja mas terus dicat mas huyon mas ini mas ya ini sudah ngancing terus sampai rapat ini mas spasi-spasi cuman sampai rapat mas